Indonesia dengan Kartu Indonesia Sehat Iya, mungkin perlu diperjelas maksudnya birokrasi berbelinya seperti apa Mungkin ya saya berusaha menangkap pelayanan kesehatan itu harus kerujukan berjenjang Kami tegaskan disini bahwa memang pelayanan kesehatan untuk program jaminan kesehatan ini Mengandung manajer dan dengan sistem rujukan berjenjang Sehingga bagi peserta jaminan kesehatan ini itu berobat pertama kali di fasilitas kesehatan sikat pertama Di mana yang bertangkutan terdaftar Kecuali dalam keadaan gawat darurat medis bisa langsung ke rumah sakit Dalam kondisi di mana sudah diperiksa oleh dokter FKTP, fasilitas kesehatan pertama Ternyata yang bertangkutan membutuhkan treatment lebih lagi oleh spesialis Maka dirujuk ke sana Nah jadi itu sebenarnya bukan berbelit-belit itu juga untuk kepentingan peserta juga Bayangkan saja kalau seandainya tidak ada sistem rujukan Maka yang batuk pilek dan lain sebagainya langsung ke rumah sakit Itu nanti di rumah sakit sangat membludak Dan orang yang sebenarnya membutuhkan memang pelayanan di spesialis Dan di rumah sakit itu boleh jadi jadi tidak terlayani Jadi memang ini yang perlu dipahami juga oleh masyarakat Jangan sampai hanya batuk pilek sedikit Langsung ke rumah sakit Percayalah kepada tenaga kesehatan Di spesialis tingkat pertama Mereka itu sudah sekolah sekian tahun Dan pasti mereka punya kompetensi untuk menangani pasien Untuk penyakit-penyakit tertentu Ujurnya di spesialis tingkat pertama Jadi saya rasa tidak rumit bagaimana dibayangkan Baik Pak Irfan, ingin sekali kita menanyakan terus kepada Pak Irfan Mengenai penyelenggaran BPJS Kesehatan maupun Kartu Indonesia Sehat Dan demikian Pak Irfan sudah harus ada acara lain begitu Pak Irfan ya Mohon maaf ini Terima kasih Pak Marius juga nih atas segala masukannya Selamat siang Pak Marius Terima kasih Pak Irfan telah bergabung sama kami Sambungan telepon Saya akan langsung tanyakan kepada Pak Marius Jadi begini BPJS waktu didirikan Itu dapat modal awal dari pemerintah 2 triliun Ini badannya Terus 1 Januari 2014 ASKES berubah menjadi BPJS Harusnya uang masyarakat dana ex-ASKES Harusnya di audit dulu diinformasikan dong Uangnya berapa sih yang menjadi BPJS Anak perusahaannya PT ASKES itu inhale Dijual seharga 1,7 triliun Itu yang beli sahamnya Bank Mandiri 60% Kimia Pharma 10% Terus Jasindo 10% Tapi anehnya undang-undang BPJS 1 Januari 2014 Yang BPJS tidak boleh cari untung lagi Tapi biaya dana itu harus dikelola Saham di BPJS di ex-ASKES Ex-INHEAL Itu masih ada 20% Sampai saat Desember 2014 Akhir Desember Dan uang itu adalah uang rakyat Uang pegawai negeri pensiunan segala macam Uang pensiunan ABRI segala macam Itu dikemanakan Makanya harusnya kalau dia mau fair Keterbukaan Jangan sekarang saya udah teriak-teriak Ini uangnya dikemanakan Harusnya ada laporan audit keuangan Dana yang terkumpul ex-ASKES segini Hasil jualan perusahaannya juga Itu harus dipublish Saya dari dulu minta itu Sampai sekarang enggak tuh Dan kita tahu Sekarang ini kan dia sudah defisit Dia minta ngambil 5,6 triliun Tadi udah diakui kan 5,6 triliun Itu katanya mau diambil dari uang badan Kalau badan Dengan program kan harus beda dong Kalau sudah program ya program Badannya padan Kalau program sudah ngambil duitnya badan Itu kan bangkrut Secara ekonomi bangkrut Ya Udah makan uang induknya Jadi menurut Anda Kalau tutup geli lubang itu tidak benar juga ya Dalam tata kelola setiap ini Ini bisa bangkrut Dan laporan keuangan Kita lihat Mulai dari jatuh Januari 2014 Sampai Maret 2015 Antara pembiayaan Dengan penerimaan Itu kalau secara ekonomi Deltanya tinggi sekali Artinya defisit sudah koma Kalau di kesehatan Tinggal nunggu titiknya aja Jadi yang pemerintah Jokowi Harus diberitahu juga Informasi ini Ini yang pelaksanaan Sebentar Pak Ini datanya Ini yang pelaksanaan selama tahun 2014 Dari bulan apa? Dari Januari Saya punya Dari Januari itu berarti kan Belum masanya Jokowi kan? Sudah Maaf Kalau 2014 Januari Belum ya? Sebelum ya Jokowi kan masuk KIS ini November 2014 Jadi data yang saya investigasi Ada laporan keuangan Startnya namanya BPJS Dengan kartunya JKN Itu 1 Januari 2014 Sampai Maret 2015 Dari kalau kita lihat Hasil keadaan keuangan BPJS disini Itu udah divisit koma Tinggal nunggu matinya aja Jadi sekarang ada kecenderungan Ini ada kesalahan manajemen Kita bisa lihat Sudah mau ngambil dana Induknya Kedua juga Dia salah manajemen Undang-undang BPJS menyatakan Dia manaj care Disini dilaksanakan paket Terus disitu juga Dana harus dikelola Tapi tidak boleh cari untung Kalau ini kan cuma kayak kasir Uang terima terus buat bayarin Apa gunanya ada badan sebesar ini Baik Pak Marius Kemudian apakah nanti ini efeknya Kalau kita masih ada beberapa daerah Yang penyelengganan BPJS kesehatan Ini belum terbayar gitu loh Akhirnya belum cair Nah itu kan kita lihat Banyak komentar begitu ya Pak ya Nah ini apakah karena ujung dari Laporan keuangan yang tidak pernah Manajemennya Jadi saya bilang Pak Jokowi Saya hanya rakyat kecil ya Menghimbau Supaya Paksa itu manajemen Dibubarkan Diganti dengan yang profesional Supaya ke depannya sana lancar Ya Karena itu Sudah Sudah koma ini Oke Dengan keadaan situasi kondisi ini Janganlah kita lihat Provider-provider Karena ada kecenderungan Mereka tuh menekan Provider-provider-provider Sementara Dia sendiri udah Ngawurnya tinggi sekali Dalam hal keuangan khususnya Dan inilah Yang kita Sangat prihatinkan Jadi yang pertama adalah transparansi Transparansi Kemudian manajemen Ketiga Masalah tarif Pak Ada 39 gulungan tarif Yang ada di BPJS ini Untuk layanan-layanan kesehatan Tapi kalau yang Kami baca Itu untuk Jangka panjang Ini ternyata membuat Rumah sakit menjerit juga ya Jadi begini Kalau masalah pembiayaannya Saya juga sudah Kepertemu dengan Ketua Inasipijis Kesmi Di Semarang waktu Beliau adalah Direktur utama rumah sakit Karyadi Itu dia ketua Inasipijis Kesmi Dari Kementerian Kesehatan Timnya Saya tanya Hitung-hitungannya gimana Hitung-hitungannya sistemnya Dari atas ke bawah Terus Saya tanya juga Caranya bagaimana Saya datangin langsung Terus Dia bilang gini Marius Katanya Kita ngitung Raporan Keuangan Berapa biaya produksi Berapa biaya operasional Oke Itu di ekonomi memang begitu Baru ada Biaya yang kecil-kecil Saya bilang Mana mungkin Pak Biaya produksi rumah sakit Swasta Memberikan Itu kan sama Tanjang bulat Itu kan rahasia perusahaan Kalau pemerintah Pasti kasih dong Yang sekarang ini Yang badai dihitung adalah Rumah sakit pemerintah Yang keakhirnya Dia dihitung Karena kondisi kayak gitu Nah rumah sakit pemerintah Ya jelas Dia gak ada masalah Karena dia kan Kalau yang pusat APBN Kalau yang daerah APBD Kalau yang swasta Kan kantong sendiri Nah tarifnya Caranya itu Begitu Terus saya bilang Mana ada Pak Bangun rumah kesehatan Harusnya dari fondasi Ya bukan dari atap Ya Dan saya bilang Dia tanya saya Jadi harusnya gimana Kalau menurut saya Kita pakai standar WHO WHO 2002 Itu kan dia tahu Pelayanan kesehatan Dari cariti Sudah jadi komersil Makanya 191 negara Itu dia Mengadakan Namanya Gerakan patient safety Termasuk Indonesia 2007 Di Indonesia Ada juga Deklarasi Jakarta Untuk Asia Tenggara Saya salah satu Peserta mewakili konsumen Saya ikut tanda tangan Juga di situ Jadi maksudannya Ini rumah sakit swasta Tidak usah Ikut BPJS Atau seperti apa Bukan gitu Sebentar Ini maaf ya Jadi Kalau hitung-hitungannya Berdasarkan patient safety Artinya dari Evident based Dari dasar Pasti semua bisa Karena Di patient safety Itu ada Empat pilar Adanya norma Adanya standar Pedoman dan sebagainya Di Indonesia Tidak punya Namanya standar Pelayanan medik Yang nasional Ini harusnya Kemenkes membuat Aturan itu Bersama-sama Dengan profesi Kesehatan Habis itu Diketok palus itu Lalu dibuat Namanya clinical pathway Itu melibatkan lagi Tenaga kesehatan semua Setelah itu Ketok lagi Baru ditentukan Unit cost Yang sebenarnya Kalau dengan adanya ini Saya rasa rumah sakit swasta Pasti akan menerima Karena saya sudah Buktikan Kebetulan saya Tim harga obat Generik yang nasional Di Kemenkes Tadinya juga model gitu Laporan produksi Tidak ada yang kirim Pabrik obat swasta Lalu Jadi yang produksi obat Generik hanya BUM Setelah kita pakai Standar internasional Berapa biaya produksi Sekarang untuk Generik Yang dulu Tidak menarik Akhirnya apa Untuk Jadi produksi obat generik Itu ada Ngantri 22 produsen Swasta Kalau ini dilakukan Saya rasa tidak ada masalah Mau namanya JKN Mau KIS Pasti semua Tidak usah dipaksa-paksa Yang penting Managementnya Bongkar total Segera Ini dipaksa Kalau menurut saya Baik Pak Merz Kita lanjutkan lagi Di segmen selanjutnya Pak Ya Baik Tentanglah bersama kami Di Launch Talk Terima kasih